Oke semua, balik lagi di Bangbong Music Review Kali ini gue sama Mr. Inno Halo, oke kita mau bahas apa Inno? Bahas tentang Per-Ampli Dinosaurus nih Ampli Dinosaurus, Dinosaurus itu angin punah ya Nah ini kita mengajarin cara budidaya yang baik untuk Ampli Dinosaurus Jadi buat temen-temen yang baru beli atau baru tau Ampli Dinosaurus ini Ini contohnya ada Marshall DCM 900 Caranya lainnya Itu cukup krusial ya Nui ya Kesannya simple tapi sebenarnya ini sangat penting Sangat penting atau krusial Jadi wajib banget diperhatikan Jadi kalau lo baru beli atau baru nyampe ini barang Caranya lainnya enggak sama seperti Ampli-Ampli kombo yang kecil-kecil ya Ya kalau lo nyalain langsung bisa main enggak ada masalah Tapi kalau ini, kalau lo enggak tahu caranya nih Bahaya bisa meletak di Ampli Itu dia Ayo, jadi step pertama apa yang harus kita lakukan Mr. Inno? Step pertama Kabel koneksi dari head Ini head ya, ini head Dari head ke kabinetnya Harus menggunakan ini Ini kabel biasa ya? Buat gitar bisa kan ini? Bisa Oke Tetapi Apa tuh? Ini adalah sebetulnya kabel speaker Kabel speaker, jadi beda ya jenisnya ya? Bukan player cable, bukan ya? Bukan instrument cable, sebetulnya Bukan instrument cable, jadi ini kabel jenis apa lu? Ini AWG 18 AWG Khusus buat speaker Khusus buat speaker AWG itu berarti timahnya agak lebih besar ya? Lebih besar Iya, kalau wiringan gitar mungkin teman-teman di sini kan banyak yang lebih tahu tentang gitar ya? Perwiringan gitar ada yang namanya kabel AWG Yang timahnya itu enggak serabut ya? Atau yang lebih butuh? Butuh, oke? Jadi harus pakai kabel ini ya? Kalau enggak Dua Wah itu dia Ayo sekarang Cara coloknya Dari sini aja Mr. Agus kita mau lihat Ini yang harus diperhatikan Ini sangat diperhatikan, coba dikasih tahu Misalnya ini ada kabel Misalkan ini ada kabel Oke, coloknya kemana gue? Lalu kita nyoloknya ke Nih Loud speaker Loud speaker? Oke Oke Lalu ke bawahnya nih Inputnya si kabinet Inputnya kabinet Oke Nah Ini harus diperhatikan banget ya? Nih Apa ini lu? Impedance namanya Impedance Impedance Impedance-nya diupayakan dari atas ke bawah ini Sama Sama Nah gini-gini juga Ini juga agak penting sih Ini mungkin Kesannya remeh Tapi Kalau enggak diikutin step by stepnya ini bisa berantakan nih Kalau kita nyalain ini head Sebaiknya harus Udah ngancep dulu Udah ngancep Antara head ke tapi netnya Kalau headnya kita nyalain Misalnya gini nih Kita nyalain headnya doang nih Boleh apa enggak? Lebih baik sih jangan Lebih baik jangan ya Soalnya dia Ibarat katanya nih Birahinya lagi naik ya Harus disalurkan bro Kalau enggak dia birahinya naik bisa bahaya Lo tahu ya kalau birahinya naik Enggak ada penyaluran kan bahaya ya Bahaya Pol Bahaya Pol Jadi kita masukin kesini Empat kali dua belas Ini pedasnya Ini pedasnya Enam belas atau empat Ini juga enam belas Oke Jadi begini aja ikutin step by stepnya ya Terus kita colokin towernya Nuh Sebelum colokin towernya pastikan dulu nih Oh iya Pastikan dulu Power done stand by Off Off dulu ya Jangan langsung nyala ya Bahaya Soalnya ini tabung tuh Kita tinggal colok ke belakang Colok Trot Oke Ini udah dicolok Nyala Kita ke depan sekarang Oke Saat kita colok apa yang harus kita lakukan Boleh aku nyalain tas 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 Terus Powernya dulu Powernya dulu Powernya dulu Stand by off Stand by off ya Oh jadi di atas itu gak bunyi tuh Gak bunyi ini mati Oh ini berarti stand by nya on On apa sih Intinya tuh posisinya Intinya tuh posisinya Si api ini powernya nyala Tetapi belum bisa mengeluarkan suara Ke si speaker Karena Stand by Stand by dulu Ini gak boleh langsung dicolok nyalain Lebih baik menunggu biar Si RPG di belakang ini biar lebih panas Oh iya Lebih dicung Biar lebih panas Kita tunggu berapa menit kira-kira Nah Semenit 2 menit lah Semakin lama semakin panas Semakin oke suaranya Semakin oke ya Dan kalo bisa di off-in dulu semuanya Hmm Apalagi ini ya Volume nya ini Harus ditutup dulu Ditutup dulu volumenya bro Biar gak kaget Biar Oh itu dia Aku kaget biasa penyakitnya Api-api ini Traponya suka Ah Bahaya 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 ini Ini di rosalus secara budidayanya beda Sama lu tiara anak kucing ya Hihihi Kita boleh colok Jack ya Ini ada Jack 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 Oke Ambil gitar ya Ambil gitar Mr. Iblok silahkan ambil gitar ya Oke Oke Kita ambil Ini biarnya Ini ready stock juga dibantu Oke Ini kira-kira udah bisa dinyalain Mr. Iblok? Bisa Langsung ya Nah standby nya kita Trotin ke bawah ya Hmm Dan tinggal cetekin ke bawah nih Disini nih Oke Tandanya dia telah Siap Digunakan Terus apalagi volumenya ya Nah ini dulu Eh 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 Eq ya Eq ya Eq ya dulu Kita bikin flat dulu aja ya Kita bikin flat dulu Oke Biar roken suaranya Terus Colium nya Ini game nya Oke Ini game nya Ini lagi Pasal co Ini trend Boleh dinyalain? Boleh Langsung sikat aja ya Kita trotin Naikin Naikin Volumenya Game nya ngontokin Nah 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 ini Cara nyalain ya Ini cara nyalain ya Cara nyalain ya Cara matiin nya pun Jelas Berbeda Jadi kalo lo ke studio musik ya Kadang ada ampli-ampli gini Selalu ada sticker Atau tempelan kertas disini Dilarang Mematikan amplifier Alas nya kenapa Kan gitu kan Gue mau nyewa nih Gue aduh biar mask nya gak capek Gue matikan Nah itu Terkadang orang-orang gak tau Lo yang harus dimatikan Standby nya dulu Jangan langsung ke power nya Oh Makanya ada langganan seperti itu Bukannya berarti Aduh mas Lo mau bantuin lo Bukannya itu bro Kalo lo gak ngerti Nanti ampli nya jadi Bermasalah Bisa meledak atau cepet rusak Jadi di standby nya dulu Coba mas Boleh matikan dulu Standby nya Baru Boleh langsung power nya Atau tunggu lagi Nunggu sampai suaranya gak ada Biar kalian itu paling yang cepet ya Paling cepet Ya sekitar 1 menit 2 menit Gak boleh lah ya Iya Oke 1 menit 2 menit Baru kita bisa pakai power nya Dan kalo bisa Buat temen-temen yang punya Ampli Dinosaur ini Untuk Perlistrikannya gimana Perlistrikannya Biar lebih awet nih Karena Indonesia itu Listriknya Sering gak stabil Gak stabil Gak stabil Stabilizer Stabilizer Supaya lebih aman ya Untuk Keawetan dari ampli-ampli ini Supaya Bisa tetap dibudah Budi dayakan Ampli ini Oke jadi kurang lebih seperti itu ya Yes Sebenernya sangat mudah Tapi karena banyak yang gak ngerti Baru beli kok Tas Kok skirmnya putus banget Traponya Beraset Atau gimana Cara step by step nya Harus diperhatikan Oke Oke Thank you